teman-teman ya oke teman-teman kali ini saya akan membuat tutorial mem-edit skin kaca ya part 2 nya kita pakai Photoshop lagi kita oh iya satu lagi untuk membuat resolusi tinggi misalnya ya resolusi ukuran gambarnya tinggi kita membuatnya bukan di foto library lagi kita bikinnya di plus ini blank dokumen kita pilih resolusinya ke misalnya 3000 oke plus ini panjang lebar saya nggak tahu apa inilah berdua amat yang penting 3000 kali 3000 Oke kita klik Oke ah setelah nah kan seperti ini Hai ini resolusinya tinggi sekali ya kita ke menu layar kitab ini ya plus foto library kitab foto kita pilih file mentahnya file mentahnya pola shd-nya sudah punya Oke nanti gambarnya tidak sesuai dengan namanya seperti ini nanti kita tinggal atur saja asalkan ukurannya sesuaikan nah ini kita lepaskan sesuai dengan ini ukuran ininya nah nanti dia akan ngelok sendiri tuh dikeser kebasan blog sendiri kita oke nah untuk livery kita edit kita plus lagi disini kita pilih foto layer foto library nah kita pilih kita pilih livery yang ini di edit ya misalkan atau salah yang saya punya hanya ini nah inilah pandawa atau inilah boleh terserah nah seperti ini kalau yang livery ininya sudah otomatis ya kalau di otomatis menyesuaikan dengan ini ya sudah otomatis enggak kita nggak usah menyesuaikan lagi udah otomatis kita tinggal Oke saja setelah ini sama seperti video yang sebelumnya kita sorot ke layak klik klik layar ininya templatenya template shd-nya tersembunyikan biar ini kita pakai subscribe selection tool dengan gambar ini biasa ini ya kita kontinunya ini kalau misalkan agan-agan sudah dicentang ini jangan centang dulu ya kita centangnya dicoret dulu diilangin dulu ini diilangin dulu kalau kita klik yang hitam kita nunggu karena resursinya gede jadi loadingnya lama nah ini sudah seleksi sudah terseleksi semua kita ke layar lagi kita sorot sama seperti video yang sebelumnya kita tampilkan ini tuh lihat sudah terseleksi kacanya Oh maaf kepencet kita ulangi lagi kita sorot yang ke sini kalau mau seleksi yang ini ya yang ini disembunyikan dulu biar 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 yang bawah kelihatan ditampilkan nah baru kita klik yang situasinya lalu kita pilih yang pojok di atas lalu kita cut nah selesai lalu kita buang ini udah nggak butuh lagi ini ya kita buang sampah nah kita di select dulu biar menghilangkan seleksinya nah disini teman-teman untuk mengedit kaca satu persatu sama bisa kamu edit ini dulu kaca sampingnya dulu ini bisa maaf ini terseleksi bisa pakai sama dengan ini dengan subscribe selection tool yang yang gambar ini juga sama tapi ininya dicentang tuh kita centangnya di menu layar yang ini ya yang yang hijau ini yang livery utama lalu kita klik tuh kita lihat yang diseleksi cuman kaca se nggak semuanya ya kalau kita centang ini ini cuma diseleksi yang nyambung saja yang nyambung jadi kita bisa feel misalkan mau ganti warna nah tinggal di feel ganti warna kita pilih warnanya nah agak-agak tinggal pilih warnanya yang mana terserah nah kita pilih misalnya ini nah untuk opacity nya menguntik untuk ketebalan warnanya kita bisa pilih ini kalau ini masih bisa terlihat dari luar ya kacanya masih terlambaran bangkunya masih kelihatan nah kalau yang seperti ini udah otomatis nggak bisa kelihatan kalau yang seperti ini masih bisa lihat kita klik oke nah lihat kacanya sama udah berubur warnanya terus kalau mau dislike misalkan mau menghilangkan seleksi ini kita tinggal klik di luar di luar template ini ya misalkan disini klik armo seleksi lagi yang bagian kaca sampingnya lagi ini sebelahnya lagi kita klik lagi kita klik lagi lagi ini nah sudah kita isikan warna yang sama feel nah warnanya sama kan ya udah udah ini sesuai dengan yang tadi barusan kita oke saja nah ini untuk kejernihannya kejernihannya misalkan mau mau masih kelihatan dari luar kita tinggal atur opacity nya misalkan ini ini kaca depan kaca depan mungkin janganlah ya mungkin kaca belakang aja kita tinggal atur opacity nya misalnya dengan dengan feel and stroke kita tinggal pilih warnanya kita atur opacity nya ini ini ketebalan ketebalan warnanya kita tinggal atur kalau ini masih bisa transparan ya kalau ini udah 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 sama sekali nggak bisa dilihat ini tebal banget ini tebal kasar bahan tebalin aja udah biarin untuk selanjutnya bisa menambahkan ini menambahkan stiker misalnya foto layar jadbus 2 nyata kita kita cari agar anda menurutnya dimana tadi jadbus 2 ini saya ada di sini oke kita nah jadbus 2 oh maaf ini hitam bukan yang ini batik kita kita ke folder adobe photoshop ini teman yang udah ada di tadi pagi nah ini dia kita bisa atur ini segala udah serah mau ditaruh dimana ini nah pokoknya seperti itu pada intinya tinggal oke ingat ya teman-teman ya untuk menseleksi area kita harus pastikan ininya layarnya di sini ya jangan di sini ini seleksi untuk tuh kita lihat itu doang tuh untuk gam layar ini untuk jadbus 2 ini latihan layar yang ini untuk template asli di belinya jadi kita kalau mau seleksi di sini jangan di sini di sini bukan cuma isinya ini doang kalau di sini banyak kalau mau seleksi satu-satu satu yang nyambung ya Pak ininya dicentang misalkan ini dicentang kita seleksi ini yang terseleksi ini tuh seleksi kalau misalkan mau semuanya kita lanjut klik nah semua yang terseleksi yang serupa warnanya akan terseleksi maaf lihat akan terseleksi semua akan terseleksi semua ini bukan di warna ganti semua tuh jadi kalau mau seleksi satu kolom-kolom yang nyambung kita ini ngecentang oke nah seperti itu misalkan kacanya saja gitu ya kita tinggal klik ini saja kaca depannya saja tuh tinggal kita klik warnanya kita lihat mananya bisa dirubah-rubah kalau kaca depan seharusnya jangan dirubah ya kecuali transparentnya dikurangi biar masih terlihat menyupirnya ntar kalau gelap ya nggak bagus terus cepin oke atau menambahkan teks sama saja menambahkan teks terserah nggak apa-apa nyalah disini juga nggak apa-apa teks teks kita tinggal klik teks nah kita tinggal tuliskan teksnya kita lihat saja nih kan cana kak-kak-kak 60 misalnya ini ya lihat kita tinggal atur fontnya jangan dioke dulu kita mengalponnya dulu misalkan ini kita lihat maaf videonya terlalu panjang tinggal diatur seterah mau di kaca samping pelan-pelan saja nah misalnya seperti ini kita tinggal oke kalau agak-agak sudah selesai sama seperti video sebelumnya kita tinggal klik ini kita tinggal plan flatten nah kan jadi satu oke setelah situ don save ini resolusinya jadi tinggi ya nah langsung di export ke gallery caranya klik ini save to gallery dengan format kita klik file-nya yang ini di pindah kekali kita pilih formatnya disini pnc ya oke sudah selesai sudah terexport nah kita coba main push id nya kita coba library yang tadi apakah akan pening terus mengikuti setiap kita ke menu garage garasi kita browser livery interface gallery kita tinggal internal storage kita pilih folder biasanya di picture nah yang disini adobe photoshop touch kita cari livery yang tadi kita edit nah ini ya setelah tuh gede kan kolnya 1,9 hampir 2 mb jantang oke nah tuh liat kacanya transparan jetbus 2 nya juga ada kacanya kalau warnanya opacity nya rendah berarti masih transparan ya kita liat tuh masih keliatan oke sekian dulu dari saya terima kasih selamat menikmati